Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mampukan kami memahaminya sehingga kami dapat menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah permohonan kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul, Apa artinya ini? Bacaan terambil dari kisah para rasul pasal 2 ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Philip A. Johnson adalah seorang pengacara berbakat, sekaligus ia adalah pembicara utama dari Intelligent Design Movement. Johnson pernah terkena serangan stroke dan kemungkinan besar akan kambuh kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran menakutkan selama berhari-hari setelah serangan stroke itu. Akibatnya, ketika suatu hari seorang teman datang mengunjunginya dan menyanyikan pujian, yang syairnya demikian. Pada Kristus, dasar yang teguh, aku berdiri. Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan. Setelah mendengar syair itu, Johnson menulis, Apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri selama ini? Saya selalu membanggakan diri karena kemandirian saya dan mengandalkan otak saya. Namun, diri dan otak saya ternyata merupakan landasan yang rapuh. Sejak dulu, saya adalah orang Kristiani. Bahkan seorang Kristiani yang bergairah menurut ukuran dunia. Namun sekarang, semua kabut telah tersapu bersih. Sehingga kebenaran makin tampak jelas bagi saya. Jemaat Tuhan, Johnson berjuang untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat hidupnya. Dan ia pun kemudian menjadi orang yang berbeda. Peristiwa Pentecostal yang dicatat dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, merupakan landasan yang penting dalam perkembangan iman Kristen. Sebelum peristiwa Pentecostal, para murid Kristus cenderung tidak paham akan pengajaran dan tujuan dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka lebih sering gagal untuk mengerti firman Tuhan, apalagi untuk melakukannya. Mereka gagal paham dan tidak jarang menjadi pengecut karena tidak berani mengambil resiko. Tetapi sejak peristiwa Pentecostal, ketika roh kudus berkarya di dalam hati dan hidup mereka, para murid Kristus menjadi berani dan cerdas dalam memberitakan firman Tuhan. Mereka dengan penuh hikmat mengajar, bersaksi, dan melayani dengan tuntunan kuasa roh kudus yang menakjubkan. Sesungguhnya saat roh kudus berkarya dengan kuasanya, tidak heran jika terjadi hal-hal yang fenomenal. Kehadiran roh kudus akan menghadirkan dampak yang hebat dan ajaib. Oleh karena itu, murid-murid Kristus wajib percaya akan kuasa roh kudus. Roh kudus menjadi landasan yang kokoh dalam perjuangan kehidupan para murid Kristus, dalam perjuangan kehidupan abdi-abdi Kristus masa kini. Jika roh kudus beserta, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan. Ia akan menjamin dan menyediakan yang terbaik bagi kita umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, pagi ini kami kembali kau ingatkan dengan firmanmu bahwa rohmu yang kudus yang menyertai kehidupan kami adalah landasan yang kokoh bagi kami untuk melakukan segala sesuatu, untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Ampuni kami ya Bapak jikalau selama ini kami melandaskan akan kehidupan kami pada kemampuan kami, pada kekuatan kami. mampukan kami mulai hari ini untuk melandaskan akan kehidupan kami kepada roh kudus, meminta pertolongan kepada roh kudus, meminta tuntunan dari roh kudus ketika kami hendak melakukan apapun juga, ketika kami hendak berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus kami berdoa. Tanpa daya cipamu, tiada lirisan yang kudus, tiada hidup yang peduh.